selamat menikmati audionya jelas suaranya jelas selamat pagi pak maskur selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pak maskur baik ya alhamdulillah minta ibu alhamdulillah pak maskur hari ini kita akan mengadakan wawancara pra observa kita akan mengadakan wawancara pasca observasi pak ya setelah kita melakukan observasi di kelas maya menurut pak maskur bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pembelajaran di kelas maya secara umum cukup puas bu walaupun memang karena ini kelas maya online bu ya jadi waktunya dibatasi gak terlalu lama karena pertimbangan kuota anak-anak bu oke 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 jadi meskipun terbatas waktunya kita ya sudah merasa cukup lumayan apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan pak proses pembelajarannya alhamdulillah sesuai seperti yang direncanakan bu walaupun memang di awal-awal ada kendala teknis tapi bisa diatasi oke alhamdulillah berarti prinsipnya lancar nge mungkin pak maskur dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi proses pembelajarannya alhamdulillah materinya bisa disampaikan secara rinci bu ya walaupun waktunya singkat tapi semua materi bisa tersampaikan kita masuk beberapa waktu pembelajarannya bisa lancar bu alhamdulillah artinya apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran ini tersampaikan pak ya oke bagaimana perkiraan bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran pak yang sudah bapak rencanakan ketercapaian ini di tujuan pembelajaran ada ada empat yang dicapai bu tapi karena waktunya terlalu singkat maka ketercapaiannya saya hitung cuma 80% saja karena ini masih kurang di pembahasan masalah kontekstualnya bu itu materi metri yang terakhir itu masih kurang oke kalau melihat aktivitas siswa pak keaktifan siswa dalam pembelajaran ini dengan gimana pak puas enggak pak untuk aktivitas pembelajaran untuk kelas yang saya ampuni cukup puas karena mereka sebagian besar hadir bu bisa mengikuti dan bisa mengumpulkan tugas-tugasnya juga oke untuk yang menjadi kesulitan pak pada waktu dengan melakukan pembelajaran apa kira-kira untuk kesulitannya tadi secara teknis karena banyak anak yang keluar masuk karena akses bu ya jadi terpental keluar terus majo lagi terus siswa juga masih kesulitan tuh materinya materi prasyarat yang sudah saya sampaikan bu itu anak-anak masih kendala di situ oke jadi prinsipnya ini di kendala teknis pak ya kesulitannya karena kita memang PJJ jadi mungkin kesulitan kita mungkin tidak bisa optimal ya karena anak-anak keluar masuk tadi karena sinyalnya barangkali oke kemudian alternatif barangkali pak alternatif apa yang akan kita ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk mengatasi kesulitan tadi saya biasanya saya double dengan diskusi di WA group atau telegram karena beberapa anak saya aktifkan di grup WA sama telegram jadi diskusinya yang membahas yang belum tersampaikan di video konten di 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 jadi nanti ditindaklanjuti dengan WA pak ya di WA group oke oke baik kalau begitu mari kita nanti secara bersama-sama pak tetap berusaha mengoptimalkan jadi apa yang kita harapkan nanti bisa lebih bermanfaat bisa anak-anak kita bisa lebih paham dengan materi-materi yang bapak sampaikan gitu guys sehingga kedepannya bisa lebih baik mungkin nanti untuk pertemuan yang berikutnya pak maskor mau melakukan apa pak pertemuan berikutnya karena anak anak-anak itu sudah mulai familiar dengan PJJ lewat sudah mulai adaptasi terus Vicon itu mereka juga karena ini baru jadi agak antusias juga Bu walaupun memang kondisi kota Bu ya tapi beberapa anak memang cukup puas karena bisa ketemu langsung dengan gurunya walaupun lewat maya Bu selain itu untuk pembelajaran berikutnya maka untuk mengatasi hal-hal tenis itu saya menyiapkan sumber belajarnya dengan berbagai versi akhirnya Bu bisa dengan dokumen file nanti bisa dengan HTML bisa dengan video sama ditambah lembar kerja terbimbing orang tananya seperti oke berarti memang kita dituntut lebih apa kreatif pak ya jadi itu ada lembar kerja terbimbing juga yang tadinya mungkin belum sempat terpikirkan belum sempat terpikirkan dengan kondisi seperti ini malah kita bisa berkreasi untuk agar pembelajaran kita bisa optimal mungkin begitu pak maskur sekali lagi matur semoga apa yang kita lakukan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita bisa bermanfaat untuk kemajuan anak-anak kita dan kemajuan sekolah kita sekali lagi terima kasih pak maskur yang sudah luar biasa dan saya kira sudah cukup saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 selamat mencoba Halo Bu Efi Halo Bu Sudah siap ya? Sudah Bu Efi Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Bu Efi? Kondisinya baik sehat nge? Iya Alhamdulillah baik Bu sehat Alhamdulillah Ini sekarang ini kita akan Melaksanakan lawancara Pasca observasi Setelah Bu Efi melakukan Pembelajaran di Kelas kertua Sudah kita observasi Menurut Bu Efi Bagaimana pendapatnya Bu Efi setelah melakukan Penyajian pembelajaran tersebut? Saya pribadi Saya merasa lebih puas Bu dengan pembelajaran ini Meskipun di masa pandemi Tetapi Rupanya pandemi ini Itu memberikan Efek yang positif juga Terhadap Bapak Ibu Guru Termasuk Karena Saya disini Dituntut untuk lebih Kreatif lagi Dalam menyajikan Berbagai macam materi Untuk Siswa itu Lebih paham Seperti itu Bu Sehingga saya sendiri Merasa lebih puas Karena tadi saya bisa Meningkatkan kreativitas saya Pengembangan materi Pembelajaran Yaitu melalui Atau memanfaatkan Media sosial Di masa kini Alhamdulillah Artinya kita punya Nilai plus ya Jadi kita Lihat Segi positifnya saja Untuk masa pandemi ini Memang betul Dengan adanya Pandemi ini Kita dituntut Harus Lebih kreatif Lebih inovatif Dan Alhamdulillah Guru-guru kita Memang luar biasa Termasuk Bu Evi ini Sudah Menggunakan Media Sosial Termasuk Youtube Dan sebagainya Yang kita pakai Untuk Pembelajaran kita Untuk proses Pembelajaran Yang sudah Ibu lakukan ini Apakah sudah Sesuai dengan Yang sudah direncanakan Bu Evi Alhamdulillah Sudah Ibu Sesuai dengan Tujuan pembelajaran Kemudian Selain itu Anak-anak juga Yang tadinya Saya rasa Di masa pandemi Seperti ini Kemungkinan kan Saya pikir Wah Tidak akan mungkin Tercapai Seperti itu Tetapi Alhamdulillah Seiring berjalannya Waktu mereka Bisa beradaptasi Meskipun Misalkan saja Di saat saya Menyuruh mereka Untuk mengumpulkan Tugas Pada saat saya Memberikan deadline Harus dikumpulkan Tanggal sekian Tetapi Yang mengumpulkan Hanya 10% saja Tetapi Itu tidak membuat Saya pantang Saya pantang Menyaruh Saya tidak Mereka Saya beri waktu Lebih lagi Saya lebih fleksibel Waktunya Karena Ini tuh Di masa pandemi Karena memang Kendala utama kita Kan sebenarnya Kuota Sehingga Kalau saya Memaksakan Anak-anak Untuk deadline Mengerjakan tugas Pada waktu yang tepat Itu menurut saya Saya akan menyiksa mereka Sehingga saya lebih Fleksibel Sehingga saya lebih fleksibel Saja Seperti itu Alhamdulillah Memang sekarang ini Kita dituntut Untuk lebih Apa ya Lebih bijak Lebih positif Positif thinking Pada anak-anak Karena memang Kondisinya Memang Belum tentu Anak-anak kita itu Ada kuota Akses internetnya Lancar Itu yang perlu Dipertimbangkan Alhamdulillah Berarti Meskipun Mungkin Waktunya Agak panjang Tapi tetap Semuanya Bisa Terselesaikan Dengan baik Mungkin Bu Efi Dapat menceritakan Hal-hal Yang dirasa Memuaskan Dalam proses Pembelajaran tadi Kan Dari awal Ada pandemi itu Saya Menggunakan Tadi Memanfaatkan Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Nah Kenapa Saya memilih itu Dan kenapa Itu merasa Memuaskan saya Karena Media ini itu Tidak 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 Mencita Waktu Artinya Fleksibel juga Bisa dilihat Kapanpun Dan dimanapun Siswa itu Berada Jadi ketika Saya memberikan materi Pada hari ini Siswa itu Tidak hanya Bisa Menyaksikan Atau Melihat Belajar Materi tersebut Pada hari ini juga Tetapi Bisa Dalam Janggau Waktu yang Tidak Ditentukan Dalam artian Ketika Mereka Mungkin hari ini Tidak punya Kuota Atau Apapun Masalahnya Di rumah Tetapi Ketika Mereka Sudah Memiliki Kuota Dan Sudah Bisa Bisa Siap Dengan Belajar Dimanapun Dan Kapanpun Bisa Mereka Janggau Seperti itu Bu Itu yang Membuat Saya Merasa Puas Jadi Saya Rasa Anak-anak Itu Tidak Akan Merasa Tertekan Itu Bu Bisa Bisa Diulang-ulang Materinya Bisa Membuka Dua Sampai Tiga Kali Belum Begitu Paham Untuk Menurut Bu Evi Ketercapaian Dari Tujuan Pembelajaran Yang sudah Bu Evi Rencanakan Itu Gimana Untuk Sekarang Ini Alhamdulillah Sudah 90% Bu Dari Seluruh Kelas Ya Bu Seluruh Kelas Yang saya Ampu Tetapi Untuk Kelas Yang Ini Yang Saya Laksanakan Untuk Supervisi Ini Sudah 95% Mereka Sudah Mengumpulkan Tugas Dari Saya Yaitu Ada Dua Jenis Tugas Yang Pertama Itu Adalah Pengetahuan Dan Yang Satu Adalah Keterampilan Nah Untuk Pengetahuan Sendiri Sama Bu Sudah 90% Sedangkan Untuk Yang Keterampilan Mereka Sudah 95% Mengumpulkan Yaitu Membuat Video Prosedur Guna Memanfaatkan Masa pandemi Di rumah Seperti itu Alhamdulillah Artinya Respon Dari Anak-anak Juga Cukup Bagus Pengumpulan Penugasan Sudah Sampai 95% Artinya Ini Sudah Cukup Bagus Mungkin Kesulitan Kesulitan Apa Belajaran Ini Kalau Kesulitan Sendiri Seperti Yang Sudah Pernah Saya Sampaikan Untuk Kebeda Kebahasaannya Bu Yang Pertama Mereka Itu Sulit Membedakan Mana Itu Ferba Material Dan Ferba Tingkah Laku Kemudian Yang Kedua Yang Ini Kesulitan Yang Menurut Saya Itu Semua Siswa Ya Bu Mereka Sulit Untuk Mendapatkan Kuota Meskipun Sudah Ada Pendistribusian Kuota Seperti Itu Berarti Ini Kendala Teknis Kendala Teknis Ini Karena Memang Karena Kita Pembelajaran Virtual Dimana Tidak Semua Anak Itu Bisa Mengakses Internet Dengan Baik Masuk Kuotanya Ketersediaan Kuota Anak Anak Itu Biasanya Ya Kalau Untuk Pembelajaran Biasanya Mereka Minim Untuk Yang Lain Barangkali Bisa Lebih Banyak Oke Kalau Menurut Bu Efi Nanti Alternatif Apa Yang Akan Kita Lakukan Terkait Dengan Kesulitan Kesulitan Yang Dilahalami Oleh Anak-anak Sehingga Nanti Bisa Tersapai Apa Yang Kita Inginkan Kebetulan Saya Masih Tetap Akan Menggunakan Media Pembelajaran Youtube Ini Bu Karena Tadi Lebih Fleksibel Kemudian Jangkauannya Lebih Luas Dan Dapat Waktunya Itu Tidak Terbatas Kemudian Saya Juga Akan Menekankan Lagi Untuk Memberikan Tadi Misalkan Bagi Anak Yang Tidak Memiliki Akses Untuk Kan Kuota Itu Kadang Terbatas Bu Ya Tidak Bisa Ada Yang Tidak Bisa Mengakses Ke Youtube Dan Sebagainya Maka Untuk Mengatasi Hal Tersebut Saya Sudah Membuat Grup WA Grup Kelas Maupun Grup Yang Besar Nah Nantinya Bagi Siswa Yang Berhalangan Akan Saya Share Matari Berupa Dokumen Bu Ya Tadi WA Tadi Agar Nantinya Anak-anak Yang Tidak Memiliki Akses Ke Youtube Dia Masih Bisa Belajar Dengan Dokumen Tersebut Seperti Itu Kita Kolaborasi Antara Youtube WA Mungkin Juga Ini Lain Yang Bisa Mendukung Dari Pembelajaran Kita Mungkin Nanti Kita Akan Bersama Sama Menyelesaikan Permasalahan Yang Dihadapi Siswa-siswa Kita Kita Juga Akan Mengundang Dari Wali Kelasnya Terkait Dengan Siswa-siswa Yang Mungkin Memang Terkendala Dengan Akses Internet Atau Memang Tidak Punya Tidak Punya Tidak Punya Laptop Mungkin Bisa Kita Bantu Nanti Kita Carikan Solusi Sehingga Nanti Semua Anak-anak Kita Bisa Bertetap Melaksanakan Pembelajaran Meskipun Di masa Pandemi Ini Mungkin Untuk Pertemuan Berikutnya Bu Evi Punya Punya Carat Teknik Tidak yang besar tidak memungkinkan, maka kalau dari pihak sekolah memperbolehkan, saya akan mengundang siswa yang bersangkutan, nantinya tentunya tidak dalam jumlah yang banyak, akan tetapi saya batasi, misalkan satu hari hanya lima anak dan sebagainya seperti itu, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin ada solusi-solusi agar anak-anak yang tidak bisa terlayani dengan internet, bisa dicarikan solusi, mungkin dengan tatap muka, tapi terbatas jumlahnya terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, Bu Evi, terima kasih. Sudah luar biasa kita sudah melaksanakan pembelajaran meskipun di masa pandemi seperti ini. Semoga saja apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita, anak-anak kita dan masa depan semoga COVID ini berlalu dari bumi kita. Dari saya sekian, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.